Intro Udah lah mas, mas gak usah nyuapin aku lagi Aku bisa makan sendiri kok mas Aku udah enakan, udah sehat liat nih mas Wajahku udah lebih cerah Dan aku udah lebih semangat, kuat Ya udah ya, aku makan sendiri aja ya Biasa ya, biarin mas suapin kamu ya Digit aja Digit aja Assalamualaikum Siapa itu? Kalo itu Reva, pasti dia langsung buka dan masuk Gak usah ketok-ketok segala Oh gue tau, jangan-jangan itu si Angel Dia kan tau kalo gue direwat disini Iya iya, dia tau dari Surti Atau bisa juga dari Tante Marissa Atau juga Boy Oh ini gak bisa dibiarin Mas Hmm Itu kan ada orang yang pengen jenguk aku Siapapun orang itu bilang ya mas Aku lagi gak mau diganggu Aku pengen istirahat Dan aku udah mulai ngantuk laki aku pengen tiduran Iya tapi Aku gak mau diganggu mas Tolok, tolok aku Siapapun itu aku mohon mas Oke Gak usah dimakan Lanteng bikin ya Gak usah dimakan Gak usah dimakan Ehehe Tentu suapin malas Hehehe Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau cari siapa Eh Kita mau jaguk mamanya Reva Oh kita teman sekolahnya Reva Ternyata si Angel tuh bener-bener anak yang sangat nekat ya Boy udah bikin dia tergila-gila Ya Hmm Kayak gue juga sih tergila-gila sama Boy Ah iya iya Tapi minta maaf Ini mamanya Reva lagi sirahat Lagi tidur Jadi lebih baik Kalian nengoknya lain Waktu aja ya Oh Oh Gapapa om Kita temenin aja Jagain mamanya Reva Siapa tau kok mamanya Reva bangun Minta dibeliin makanan Dipijetin Kita mau om Lain kita temen deketnya Reva Buset dah Susah banget sih Dibilangin tuh anak ya Dibilang gue lagi tidur Bukannya pamit terus langsung pulang Itu anak bener-bener yang gak tau malu banget sih Kamu bilang temen deketnya Reva Tapi om tidak pernah tau kalo Reva punya temen kayak kamu Namanya kamu tadi siapa? Angel Angel Dan om juga tidak pernah ngeliat Kalian semua main ke rumah om Itu karena kita itu temen organisasi OSISnya om Betul Ya om Jadi kita deketnya itu di sekolah Ya tapi kalo lu luar sekolah Kita emang se... Jarang lah om Jalan bareng gitu Hmm iya Tapi Lo ga perlu dibantuin untuk jagain mamanya Reva Gak usah ya Lagian juga kasian mamanya Reva Nanti kalo mama Reva bangun kan tetep harus di sirahan Jadi kalo menurut om Lebih baik Nengguknya kalian waktu Karena om masih bisa jagain mamanya Reva Gitu ya Om, yaudah kalau gitu kita nitupin aja ya Om, buat namanya Reva, kita pamit ya Om. Terima kasih ya, nanti itu di jalan. Salam ya Om. Mau buat? Sayang, kamu kenapa gak mau menerima tamu yang membesuk kamu? Mas, aku tuh males basa-basi, mas. Aku lagi gak mau diganggu sama siapapun. Eh, mas harus ngertiin, mas juga jangan banyak nanya, kalau mas banyak nanya aku juga ikutan pusing. Iya, maaf, maaf disangin. Gitu, gue curi gadi sama namanya Reva. Kayaknya inginan gue banget, angkat telepon gue aja gak mau? Gue harus mau ke dalem nih. Oke, oke. Kalau gitu, mendingan kita intai aja dari kejauhan. Gitu papanya Reva keluar, lo langsung buru-buru masuk. Ketemu sama Reva. Bisa, 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 bisa. Kalau gitu, kita ngumpet di sini aja. Kay, jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Aku mau ke sana. Aku mau ke sini. Aku mau ke sini. Aku mau ke sini. Iya yang tadi keluar. Kamu mau macem-macem kan? Kamu seganya nunggu saya keluar kan? Iya kan? Karena kamu mau mengganggu mamanya Reva, iya kan? Enggak kok om aku gak mau macem-macem, lu cuma mau jenguk doang kan aku temennya Reva. Enggak, saya lihat kalau dari gelagat kamu yang mau maksa kayak tadi pasti kamu punya niat buruk. Enggak om. Eh suster, tolong panggil sekuriti ke ruangan 111. Ada tamu yang tidak diundang yang mau mengganggu pasiennya. Cepat! Enggak gak ganggu, aku bisa keluar semini, bisa jalan kok. Anu Allah, lepasin lah. Bawa dia. Ayo ikut kami. Enggak apa, saya pegang, 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 pegang ini. Adriana, kamu boleh keluar? Tidak apa, saya? Dia memang harus dikasih pelajaran, mas. Mas, kayaknya mereka gak pulang deh, mas. Mereka tetap ada di situ. Mas, kayaknya mereka gak pulang deh, mas. Kok Firaset aku gak enak ya? Aku takut, takut mereka ngelakuin sesuatu buat aku niat buruk gitu, mas. Iya, iya, tapi kenapa mereka harus punya niat buruk sama kamu, Shay? Ya karena mereka itu gak suka sama Reva. Angel berserta teman-temannya itu adalah musuh Reva, mas. Mereka gak suka sama Reva. Ya awalnya sih mereka itu keliatannya asik, baik. Suka kasih informasi ke aku tentang Reva dan Boy. Tapi kok kesini-sini aku baru nyadarin kalo mereka tuh suka berlebihan, lebay gitu. Suka mengada-ngada juga tentang Reva dan suka ngejelek-jelekin Reva. Jadinya aku males ngeladenin mereka, mas. Gini aja, mas. Aku punya ide. Untuk ngebuktiin mereka punya niat buruk atau enggak sama kita, Lebih baik mas keluar aja dulu sebentar. Oke? Untuk ngebuktiin, ya? Oke. 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 Kamu memang wanita yang sangat cerdas dan mas makin cinta sama kamu. Tapi sayangnya cintaku tetap untuk Boy, bukan B. Ugh.